Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal ngebahas tentang rahasia dibalik Sinbis House. Yang pertama, Stella Kim banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang apakah Sarah dan Rion adalah kakak beradik. Untuk Sarah dan Rion, hubungannya adalah kakak adik seperguruan Aegis. Jadi bukanlah kakak adik kandung teman-teman, jadi benar-benar tidak ada hubungan darah. Jadi bisa dibilang mereka berdua bisa juga ada love line. Mungkin banyak yang bingung karena pada awal-awal si Rion itu dipanggil opa. Jadi opa itu sebenarnya adalah panggilan kakak laki-laki untuk wanita yang memanggil. Jadi belum tentu juga kalau opa itu adalah kekasih. Tapi tidak memungkinkan juga kalau banyak sekali pasangan kekasih di Korea itu yang memanggil cowoknya itu opa teman-teman. Yang kedua, apakah hubungan Kui Do Hyun dan Kang Lim Choi? Nah untuk di awal-awal season 4 kemarin memang semuanya pada dibuat bingung karena ada ingatan dari Kang Lim yang belum terbongkar. Tapi sebenarnya mereka berdua ini mempunyai hubungan kakak beradik namun bukan kandung teman-teman. Jadi Kui Do Hyun adalah kakak angkat dari Kang Lim Choi. Dimana mereka berdua telah bertemu sejak kecil pada waktu mereka semuanya sedang di perguruan Kui Do. Nah pada saat itu akhirnya Kang Lim Choi memilih untuk meninggalkan perguruan Kui Do. Dan akhirnya tinggal bersama ibunya yang dulunya juga merupakan perguruan Kui Do. Pada season 4 kemarin, apakah Kui Do Hyun itu dikirim oleh ayahnya Kang Lim untuk maksud yang jahat? Jawabannya adalah benar. Jadi Kui Do Hyun untuk permulaannya memang dikirim untuk melakukan maksud yang jahat yaitu adalah mencuri gospel dari Hari. Tapi karena perjalanan waktu, akhirnya Kui Do Hyun mengenal Hari. Dan juga ada satu scene juga yang mengatakan kalau si Kui Do Hyun itu mempunyai adik wanita yang sudah meninggal. Dan ada satu kata-kata yang membuat Kui Do Hyun teringat sama adiknya itu. Waktu itu si Hari berkata, aku tidak bisa meninggalkan keluarga. Nah disitulah akhirnya Kui Do Hyun mengingat kata-kata itu karena pada saat terakhir adik kandungnya itu tidak ingin meninggalkan Kui Do Hyun. Mengatakan kata-kata yang sama persis dengan yang Hari katakan itu. Jadi pada saat itulah akhirnya Kui Do Hyun sepertinya mengurungkan niat jahatnya itu. Tapi ada juga rahasia yang tidak diketahui banyak orang yaitu adalah Kui Do Hyun juga sebenarnya sudah sedikit jatuh cinta sama si Hari. Jadi memang dia untuk awalnya dia berniat untuk menggunakan si Hari ini. Tapi setelah perjalanan waktu dia akhirnya juga timbullah rasa kasih sayang terhadap Hari. Tapi karena dia juga tidak berani melangkah lebih jauh. Karena dia juga tahu bahwa Hari adalah kekasih dari adiknya si Kang Lim. Jadi akhirnya mereka juga berakhir dengan happy ending dan akhirnya Kang Lim pun ditolong oleh kakaknya itu. Karena Kui Do Hyun juga mungkin sedikit merasa bersalah karena dialah yang sebenarnya berniat jahat untuk melukai si Kang Lim pada awalnya. Karena dia akan merebut gospel dari hari. Yang keempat siapakah nama ibu Kang Lim? Nama ibu Kang Lim adalah Ryu. Sempat banyak yang menduga kalau nama ibu Kang Lim itu ada marga Choi-nya. Tapi ternyata bukan teman-teman. Kalau menurut Stella Kim pribadi, sepertinya Choi itu adalah marga dari ayah Kang Lim sebelum menjadi ketua dari pasukan Kui Do. Jadi karena Kui Do itu adalah sebuah perkumpulan dan akhirnya semuanya mereka namanya menjadi Kui Do gitu teman-teman. Jadi walaupun itu bukan marga aslinya, tapi menurut Stella Kim Choi itu adalah marga asli dari ayahnya sebelum menjadi Kui Do. Berapa beda umur Kang Lim Choi dan Kui Do Hyun? Jadi untuk Kang Lim Choi, seperti teman-teman yang lain, dia berumur 12 tahun. Sedangkan Kui Do Hyun, dia berumur 16 tahun teman-teman. Jadi bedanya adalah 4 tahun. Apakah Kui Do Hyun mempunyai keluarga selain Kang Lim? Ayah kandung dan ibu kandung Kui Do Hyun telah tiada, begitu juga adik kandungnya yang bernama Son. Son, adik dari Kui Do Hyun inilah yang sempat dianggap sosok yang mirip dengan Hari. Sebenarnya untuk penampilannya sih, pada saat dianimasi itu memang tidak 100% mirip sih teman-teman ya. Jadi wajahnya memang tidak mirip Hari, tapi untuk sosoknya itu memang sedikit mirip. Jadi dia juga mempunyai rambut dengan style yang dikuncir di satu sisi. Kemudian dia juga mempunyai poni, seperti Hari. Jadi mungkin bisa dibilang kalau sosok dari belakang itu sekilas seperti si Hari. Tapi memang untuk wajahnya tidak dijelaskan kalau mirip atau tidak. Karena yang membuat Kui Do Hyun mengingat adiknya itu pada saat Hari berkata, Mana mungkin aku meninggalkan keluarga? Nah, kata-kata itulah yang diucapkan terakhir kalinya oleh Son kepada Kui Do Hyun. Apakah Conga adalah adik dari Kui Do Hyun yang bereinkarnasi? Nah, kalau yang ini akhirnya setelah Kim udah bisa kasih jawaban pastinya. Jadi kalau yang ini hanya dugaan saja. Kalau untuk pastinya adalah bukan teman-teman. Jadi udah dipastikan kalau si Conga ini bukanlah adik kandung atau reinkarnasi dari adik kandung Kui Do Hyun. Jadi tidak ada hubungan keluarga dengan si Kang Lim ataupun Kui Do Hyun ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya dulu di Korea itu sempat awal-awal sempat banyak yang menduga itu. Sebenarnya juga bukan tidak beralasan ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang nonton tayang di Korea itu, Itu pengisi suara dari adik kandung Kui Do Hyun waktu itu Son. Dan juga pengisi suara dari Kim Jonga itu ternyata orang yang sama. Jadi makanya mungkin bisa dibilang sedikit membingungkan karena suaranya itu sama. Jadi mungkin ada yang bisa mengingat si Son apakah ini adalah reinkarnasi Son. Jadi dibuat pengisi suaranya sama. Tapi ternyata sepertinya tidak ada hubungannya sih sama Kui Do Hyun dan juga Son. Hanya saja mungkin karena suaranya sama, jadi membingungkan yang menonton di Korea itu teman-teman. Jadi semuanya pada bingung apakah gitu. Jadi menuga-duga. Tapi sebenarnya hanya dugaan saja kok teman-teman. Jadi benar-benar Conga tidak ada hubungan apa-apa keluarga dengan Kui Do Hyun ataupun Kang Lim. Apakah Kui Do Hyun akan kembali lagi di season 5 kali ini? Jawabannya iya benar. Jadi Kui Do Hyun itu karena juga ada spoiler dari mainannya. Selakim juga udah dapat mainan pedang dari Kui Do Hyun yang terbaru. Dan juga di buku sticker dan lain-lain semuanya udah menunjukkan kalau si Kui Do Hyun itu nanti bakalan balik lagi dengan senjata. Yaitu pedang barunya dia. Jadi dia bakal kembali lagi dengan penampilan yang baru. Nah ini Selakim juga masih curiga apakah dia setelah kembali ini dia menjadi sosok baik atau jahat? Ataukah dia hilang ingatan? Nah itu juga sepertinya bakalan menjadi keseruan di Sin Biz House season 5 kali ini teman-teman. Oke deh kalau gitu hari ini Selakim jawab pertanyaannya sampai disini dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan lagi silahkan tinggalkan di komen di video ini ya. Sampai jumpa lagi tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim buruan ya. Sarangil! Terima kasih telah menonton!